Jenis kata dalam bahasa Arab Dalam bahasa Indonesia, sering kita mendengar istilah kata kerja, kata benda, kata bantu, kata tanya, kata sambung, dan penamaan kata yang lainnya. Namun, tahukah kita bahwa dalam bahasa Arab, semua kata tersebut terbagi menjadi tiga saja, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Mari kita bahas satu persatu dari tiga kata tersebut. Yang pertama adalah isim. Secara sederhana, isim bisa kita artikan dengan kata benda. Sebagai contohnya, masjidun, kolamun, mudarrisun, foslun, semua kata tersebut adalah merupakan kata benda. Yang kedua adalah fi'il. Secara sederhana, kita bisa menyebut fi'il adalah kata kerja. Contohnya adalah ketaba, telah menulis, kor'a, telah membaca, jalasa, telah duduk. Namun, dalam pembahasan yang lebih lanjut, terdapat kata yang bukan termasuk kata kerja, namun dikatakan juga fi'il. Sebagai contoh, kata soloha yang mempunyai arti telah baik. Kata telah baik ini bukanlah kata kerja, melainkan kata sifat. Maka, kita bisa menyimpulkan bahwa semua fi'il belum tentu kata kerja. Dan setiap kata kerja, pastilah fi'il. Yang ketiga adalah huruf. Huruf di sini bukanlah seluruh huruf hijaiyah, namun huruf yang memiliki makna. Dan huruf ini bisa terdiri dari satu huruf, dua huruf, dan tiga huruf. Berikut contohnya. A artinya apakah? Min artinya dari. Saufa artinya akan. Mudah bukan? Dan insya Allah kita akan bahas secara detail tiga pembagian tersebut beserta contoh-contohnya. Darah kalafiq. Untuk belajar bahasa Arab lebih lengkap, segera daftar di Mahat Lugotul Quran.